Pemirsa tersangka kasus tragedi Kanjuruhan, Ahmad Hadian Lukita dibebaskan karena masa penahanannya di Polda, Jawa Timur telah berakhir. Caksa penyidik mengembalikan berkas perkara, ex dirut PT LIB, karena belum lengkap. Tersangka kasus tragedi kerusuhan Kanjuruhan, Ahmad Hadian Lukita dibebaskan. Ex dirut PT LIB itu bebas karena masa penahanannya di Polda, Jawa Timur telah berakhir. Jaksa peneliti mengembalikan berkas perkara hadian Lukita karena belum lengkap. Kejaksaan menegaskan, meski dibebaskan, status hadian Lukita masih tetap tersangka. Bahwa ketentuan unsur-unsur yang belum terpenuhi dalam pasal 359 OAP bidang tersebut adanya yaitu unsur barang siapa karena tak apaannya menyembuhkan motinya orang lain. Di sini tentu kamu bisa mengatakan pada hukum sekalian bagaimana tindakan dari AHL ini tidak bisa terpenuhi unsur-unsurnya yang bisa ngapang itu jadi. Meski berkas dikembalikan proses hukum untuk tersangka, Ahmad Hadian Lukita dengan melengkapi kekurangan syarat material sesuai petunjuk Jaksa, yakni mengumpulkan keterangan saksi ahli. Selain dengan penempatan syarat material yang nanti kami tetap akan melakukan penempatan terhadap kekurangan itu, tentunya dengan waktu yang sudah habis ini kami wajib untuk mengeluarkan, mengeluarkan terhadap tersangka dipersebut sambil lalu kami tetap berupaya untuk melakukan syarat material yang ada kekurangan tersebut. Apa syarat yang dikirim tunjuk dari kejaksaan tinggi? Rencana kami melakukan berupaya untuk mencari keterangan ahli kembali. Artinya SP3? Tidak SP3, tapi dikeluarkan karena masa penahanan sudah. Proses persidangan untuk lima tersangka tragedi kanjuruhan akan dilaksanakan di pengadilan negeri Surabaya dengan alasan keamanan. Tragedi huru-hara kanjuruhan pada 1 Oktober lalu menewaskan 135 orang, selain itu ratusan orang juga menjadi korban luka ringan dan berat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!